Intro Siapa yang masih suka bingung tentang sudut dan jari sejajar? Nah di video ini kita akan melanjutkan serial kita untuk latihan USP Matematika Kita akan bahas secara khusus tentang sudut dan jari sejajar Ini materi USP Matematika untuk SMP ya Nah tapi sebelumnya teman-teman jangan lupa untuk subscribe youtube channel dari ExxonCourse Dan juga jangan lupa untuk like, comment, and share video ini ke teman-teman kalian Soal yang pertama, perhatikan gambar berikut Ini ada sudut yang saling berpelurus ya Ini pada garis lurus kan KM Besar pelurus sudut KLN Oke teman-teman kita bisa lihat disini ya KLN dan NLM ini berpelurus ya kan Berarti kalau gitu jumlah kedua sudut ini berapa? 180 derajat Sehingga 3x tambah 15 tambah 2x tambah 10 sama dengan berapa? 180 5x tambah 25 sama dengan 180 Maka 5x sama dengan 180 min 25 Berapa nih? 155 Artinya x nya adalah 155 dibagi 5 Yaitu 31 Oke yang ditanyakan disini teman-teman pelurus sudut KLN Pelurus sudut KLN Sudut KLN nya ini Kalau pelurus sudut KLN itu artinya yang mana? Yang ini Cukup jelas ya teman-teman ya Sudut KLN nya kan yang ini Maka pelurusnya adalah yang ini Oke cukup jelas ya teman-teman Atau gampangnya pelurus KLN adalah 180 min sudut KLN Kita hitung aja pakai rumus ini ya 180 dikurangi sudut KLN nya berapa? 3x tambah 15 180 dikurang 3 dikali 31 tambah 15 180 dikurangi 93 tambah 15 108 Oke Sama dengan 72 Sehingga jawabannya yang B Mungkin ada pertanyaan Loko kalau misalkan aku langsung pakai 2x plus 10 boleh gak? Boleh kita coba aja 2 kali 31 tambah 10 62 tambah 10 72 Sama aja kan jawabannya Yang kedua nih teman-teman Besar penyiku suatu sudut 58 derajat Besar pelurus sudut tersebut adalah Kalian bisa lihat disini ya Penyiku suatu sudut Jadi kalau ada sudut Kayak ini sudut Kalau penyiku itu 90 derajat ya jumlahnya ya Berarti penyikunya itu adalah ini Penyikunya Oke Cukup jelas ya sampai sini Besar penyiku suatu sudut 58 derajat Berarti penyikunya ini 58 derajat Artinya sudutnya berapa? 58 derajat tambah sudutnya sama dengan 90 derajat Sudutnya berarti berapa? 90 derajat min 50 derajat Hasilnya adalah 32 derajat Yang ditanyakan bukan sudutnya berapa Tapi pelurus sudut tersebut Oke Kalau pelurus berarti apa? Jumlahnya harus 180 derajat Gampangnya ini kayak gini ya teman-teman Kalau ini ada sudut 32 derajat Pelurusnya berapa? Gini kan Maka pelurusnya Ditambah 32 derajat Sama dengan 180 Maka pelurusnya Sama dengan 180 min 32 Sama dengan 148 Jawabannya yang D Berikutnya ini teman-teman tentang garis sejajar ya Ditanyakan di soalnya pasangan sudut yang tidak sama besar Kita harus tahu dulu ya teman-teman ya Pasangan sudut yang sama besar itu yang seperti apa? Yang sama besar itu kalau yang pertama dia itu sehadap Oke Sehadap itu misalnya gini ya Yang ini sama yang ini Oke Yang kedua adalah Dalam berseberangan Dalam berseberangan itu contohnya gini kan Set set Di dalam tapi nyebrang Ini sama ini Oke Yang ketiga Luar berseberangan Oke Jadi di luar tapi nyebrang Berarti ini sama ini Yang keempat adalah Bertolak belakang Jadi kalau ada sudutnya seperti ini ya Yang bertolak belakang ini Besarnya sama Oke Sisanya teman-teman ada namanya Dalam sepihak sama luar sepihak Itu jumlahnya 180 derajat Jadi misalnya nih dalam sepihak Ini ya Jadi di dalam tapi sepihak Ini jumlahnya 180 derajat Tidak sama besar Oke Yang kedua adalah luar se Pihak Ini ya Di pihak yang sama tapi di luar Jumlahnya 180 derajat Oke Kita lihat sama-sama nih teman-teman A1 dan B3 A1 dan B3 Ini ya Dia apa nih Luar berseberangan Ya kan Berarti sama besar Oke Luar berseberangan A4 dan B2 A4 dan B2 Ini juga sama ya Luar berseberangan Oke A2 dan B2 A2 dan B2 Ini apa nih Ini ya Se Hadap A3 dan B4 A3 dan B4 Ini apa nih Dalam sepihak Mana yang gak sama besar Ya pasti yang D Karena dalam sepihak itu jumlahnya 180 Bukan sama besar Jangan kalau luar berseberangan Dan juga sehadap Dia sama besar Berikutnya nih teman-teman Perhatikan gambar berikut Besar sudut Ki PR Adalah Oke Jadi teman-teman Kalian harus ingat ya Disini ya Bahwa jumlah sudut Dalam segitiga Adalah 180 derajat Oke Sehingga Sudut Pada segitiga PQR Itu akan sama dengan 180 derajat Sudutnya mana aja Sudut P Sudut G Dan sudut R Sudut R nya yang ini ya Yang ada di dalam segitiga Sama dengan 180 derajat Oke Sekarang kita lihat Sudut P nya berapa X min 2 G nya X R nya berapa nih R yang disini 180 dikurangi 102 Loh kok bisa kok Nih lihat Sudut R yang di dalam segitiga ini Dengan 102 Dia berperlu Rus Ya kan Berarti jumlahnya 180 derajat Kalau yang ini 102 Berarti yang satunya 180 min 102 Yaitu 78 78 Sama dengan 180 Oke 2 X Tambah 76 Sama dengan 180 2 X Sama dengan 180 Min 76 Yaitu 104 Sehingga X nya adalah 104 Dibagi 2 52 derajat Sekarang ditanyakan Ki PR Ki PR Oke Ki PR itu Sudutnya berapa teman-teman X min 2 Benar ya Sehingga X nya 52 Dikurang 2 Yaitu 50 Oke Cukup jelas Nah teman-teman Sebenarnya ada cara lain ya Teman-teman Jadi ada cara lain Kalian harus tahu Cara Lain Untuk dapet X nya Intinya teman-teman Jadi kalau ada Sudut-sudut Pada segitiga ini Sudut luar Segitiga Sudut luar Segitiga Ini namanya Sudut luar Segitiga Akan sama dengan Jumlah 2 Sudut Pada Segitiga Yang tidak Berpelurus Aku ulang sekali lagi ya Jadi sudut luar Segitiga Akan sama dengan Jumlah 2 Sudut Dalam segitiga Yang tidak Berpelurus Gambarnya gini Segitiga ini kan Punya 3 sudut Yang pertama Kedua Dan ketiga Benar ya Nah disini ada sudut luarnya Sudut luarnya ini Berpelurus dengan Sudut ketiga Benar ya Ini sudut ketiga Sehingga Sudut luar ini Sama dengan Penjumlahan Sudut pertama Sama sudut kedua Kenapa? Tidak dengan sudut ketiga Karena sudut ketiga ini Berpelurus Sudut luar Segitiga Sama dengan Penjumlahan 2 sudut Dalam segitiga Yang tidak Berpelurus Oke Jadi misalnya sudut pertama Ini sudut kedua Maka sudut luarnya Sama dengan sudut 1 Tambah sudut 2 Dalam soal ini teman-teman Berarti gini Sudut luarnya kan 102 Sama dengan X min 2 Tambah X 2 X min 2 Sama dengan 102 2 nya aku pindah ke kiri ya 104 sama dengan 2 X Maka X nya 104 Dibagi 2 Yaitu 52 Oke Jadi tergantung kalian kan Lebih enak yang mana Oke Next nih teman-teman Ada garis-garis Sejajit lagi ya Besar sudut nomor 1 Adalah 95 derajat Jadi ini 95 derajat Besar sudut nomor 2 Adalah 110 derajat Ini 110 derajat Ditanyakan Berapakah Besar sudut nomor 3 Oke Kita bisa lihat ya teman-teman Sudut nomor 3 ini Ada pada segitiga ini Ya kan Ada pada segitiga ini Oke Sehingga Agar kita tahu nih ya Berapa besar sudut nomor 3 Maka kita harus cari dulu Sudut 5 sama sudut 6 Oke Sudut 6 kita bisa cari kan Sudut 6 dengan 110 ini berpelurus Oke Sehingga Besarnya sudut 6 ini berapa 180 min 110 Ingat ya Kalau berpelurus jumlahnya 180 derajat Sehingga ini sama dengan 70 derajat Berikutnya teman-teman Sudut 5 Ada yang bisa cari enggak Gampang banget Sudut 5 ini sama dengan Sudut 1 Kenapa Dalam berseberangan Oke Sehingga sudut 5 Besarnya berapa 95 derajat Oke Sekarang kita lihat Sudut dalam segitiga ya Artinya sudut 3 Tambah sudut 5 Tambah sudut 6 Sama dengan berapa 180 derajat Alasannya segi 3 Sudut 3 ditanyain Sudut 5 95 derajat Sudut 6 70 derajat Sama dengan 180 derajat Sudut 3 Tambah 165 derajat Sama dengan 180 derajat Sudut 3 Artinya 180 derajat Min 165 derajat Sama dengan 15 derajat Jawabannya yang B Cukup jelas kan Soal yang terakhir nih teman-teman ya Biasanya soal kayak gini itu Juga sering keluar ya Jadi diketahui Sudut CEF Itu 100 derajat CEF itu ini ABC 30 derajat BCE 2X Min 10 Maka nilai X Oke Teman-teman Kalau ada soal seperti ini ya Bentuknya itu seperti ini pokoknya Kalian bisa pakai garis bantu Kalian bisa gambar garis bantu yang sejajar Dengan DF dan juga AB Oke Jadi kita buat garis bantu seperti ini teman-teman Nah Oke Sekarang kita bisa lihat disini ya Ini 30 derajat Titik ini aku misalkan M gitu ya teman-teman Nah Kalau ABC 30 derajat Maka BCM ini juga 30 derajat Benar ya Kenapa? Karena dalam berseberangan Nah sekarang Kalau CEF 100 derajat ECM berapa? ECM kita bisa cari ya ECM Tambah 100 derajat Sama dengan 180 derajat Kok bisa? Karena dia ini adalah dalam sepihak Benar ya Dalam sepihak Sehingga sudut ECMnya adalah 80 derajat Dari 180 kurangi 100 Ini 80 derajat Sehingga teman-teman kita bisa lihat bahwa Bobil CE ini Besarnya berapa? 110 derajat Dari mana? 80 tambah 30 Oke 110 derajat Sama dengan 2X-10 Artinya 110 sama dengan 2X-10 120 sama dengan 2X X-nya adalah 60 derajat Jawabannya yang C Gampang kan? Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya